Nyambung sendiri-sendiri ya, sementara... Bisa oke Pak Joni, kita mulai ya? Ya oke, Mas Yudhi. Oke, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh bertemu bersama, berapapun yang ikut bergabung bersama kami, kami percaya ini akan menjadi satu kesempatan yang indah. Pemberkati hambamu, Pak Joni, untuk boleh menyampaikan berkat-berkat berupa ilmu yang sudah, dan semua pengalaman, pengetahuan yang sudah dimilikinya biarlah semua menjadi satu pekal yang baik buat kami menghadapi masa pandemi ini dan boleh membagikannya supaya semakin lagi banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Saya membawa seluruh acara ini dalam berkatmu, dalam tuntunanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Kita akan langsung mulai saja pembagian waktunya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu mungkin ada yang belum kenal, tapi saya yakin sudah kenal ya ini dengan Pak Joni Haryanto, Profesor Dokter ya, saya bacakan dulu ini gelanya panjang sekali. Lektor dari Presiden University. Profesor Dokter Joni Octavian Haryanto S-A-M-M-M-A Rektor Presiden University. Nah, kita mendapatkan kesempatan yang baik malam hari ini. Mari kita nanti kesempatan ini untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada sesuatu waktu kepada Pak Joni untuk menyatakan presentasinya. Setelah itu 15 menit bisa kita lanjut dengan tanya-jawab. Materinya adalah tentang prospek UMKM dan ekonomi di masa pandemi. Jadi, ini dua hal yang sangat penting hari-hari ini. Seperti kita ketahui UMKM jadi semacam backbone atau paperson bagi perekonomian kita di masa pandemi ini. Tentunya nanti Pak Joni akan memberi wawasan yang lebih dalam dan pengetahuan-pengetahuan pengalaman yang sangat bermanfaat buat kita. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Joni untuk segera menyampaikan presentasinya. Kami persilahkan Pak Joni. Terima kasih Pak Haji. Shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian orang-orang lama Iren, Ika, Debi, Mas Haji, Pak Engki, dan yang lain-lainnya yang enggak saya bersatu-bersatu ya. Baik, karena waktunya juga mepet, saya langsung aja. Apakah teman-teman sudah lihat layar saya? Sudah, sudah. Oh. Iya. Oke. Nah, baik. Sesuai yang kita akan bahas adalah prospek usaha mikro, ketul, dan menengah, dan ekonomi di masa pandemi ini ya. Jadi, kita lihat bahwa akibat pandemi COVID-19 ini, toko-toko tutup, pabrik-pabrik banyak yang kolaps, dan juga banyak juga terjadi PHK-PHK. Kalau dulu krisis 98, UMKM itu sebagai penopang ekonomi kita. Kenapa? Karena waktu itu perusahaan-perusahaan besar kolaps, UMKM justru menjadi penopang ekonomi. saat ini justru sebaliknya perusahaan-perusahaan besar belajar dari krisis 98, mereka sudah lebih siap, UM-UMKM ini yang sekarang setengah mati. Nah, banyak perlaku usaha yang menutup sementara, bahkan menutup permanen usaha bisnisnya akibat dari adanya lockdown atau PSBB yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, kita lihat ini data dari BPS, jadi ada 2,52 persen orang yang terkena PHK, tapi ada 18,34 persen yang dirumahkan. Jadi dirumahkan itu masih bekerja, tapi tidak terima gaji, menunggu panggilan sewaktu-waktu kalau dibutuhkan lagi. Jadi ada 20 persen yang terkena dampak, sementara ada 22,74 persen yang tidak bekerja. Artinya itu artinya hampir ada 42 persen sekitar itu yang terkena dampak baik langsung atau tidak langsung, yang tidak bekerja, bekerja dirumahkan dan terkena PHK. Jadi cukup besar. Dan dari data dari BPS ini, Biro Pusat Statistik, 3,18 persen dari responden laki-laki terkena PHK. Perempuan lebih sedikit, perempuan hanya 1,87 persen. Jadi laki-laki dalam masa pandemi ini relatif lebih rentan. Nah, terhadap pendapatan bagaimana? Laki-laki pendapatannya menyusut 44,67 persen. Yang perempuan menyusut sebanyak 38,55 persen. Laki-laki yang laki-laki di sini pendapatannya menyusut lebih banyak daripada laki-laki. Ini data dari BPS. Nah, kalau di rata-rata laki-laki dan perempuan ini 41,91 persen yang terkena dampak dari COVID ini untuk pendapatan mereka. Nah, lalu sektor apa yang terdampak? Nah, sektor pariwisata, tadi sebelum mulai saya berbincang-bincang dengan Pak Haji, sektor pariwisata yang paling terdampak. Tadi Ika juga bilang ya, Bali sepi sekali, hotel, penginapan, rumah makan, tour agent, dan sebagainya. Semua yang berkaitan dengan pariwisata, KO hari-hari ini. Konstruksi juga sama ya. Keuangan juga sama, karena banyak kredit macet. banyak yang kredit-kredit yang non-performing loan. Global supply chain juga sama. Jadi, perusahaan-perusahaan itu misalnya waktu Cina di lockdown, Cina di Wuhan di lockdown, itu Toyota, itu banyak perusahaan apa namanya, barang-barangnya, on the deal-nya, spare part-nya, dari Wuhan. Waktu Wuhan-nya lockdown, nah itu menghancar juga sisi supply-nya. transport, kita tahu juga transport, wah, kena dampak ya, otomotif apalagi ya, siapa yang mau beli-mobil orang di rumah terus. Nah, pertambangan, UMKM juga terdampak luar biasa. Sektor yang tidak terdampak atau kurang terdampak, online banking, nah ini sekarang banking berubah semua menjadi online, grocery food, obat-obatan, vitamin, apa namanya, obat-obatan, menaik luar biasa, bahkan sahamnya kimia pharma, sahamnya inaf, itu naik sampai 300 persen, life insurance, karena banyak orang takut, dokter tentu saja, education, ya ini, apa, perubahan iklim, home digital entertainment, Netflix, dan sebagainya ini meningkat, digital payment, ya seperti, apa, OVO, seperti GoPay, dan sebagainya, dan ini, delivery courier ya, seperti, CNT, FedEx, dan sebagainya, ini yang tidak terdampak, atau bahkan justru mengalami peningkatan. Nah, namun di sisi yang lain, walaupun ada dampak ya, ada juga peningkatan pengeluaran, selama masa pandemi ini, untuk apa, ada 56 persen, peningkatan belanja, untuk apa belanjanya, untuk belanja online, meningkat sebesar 42 persen, didominasi oleh generasi milenial, terutama yang perempuan, sebesar 54 persen. Ya, jadi di satu sisi, ada pengalami penurunan, tapi di sisi lain, ada peningkatan, untuk belanja online. Nah, ada perubahan, pengeluaran komunitas belanja rumah tangga, ini saya sampaikan data-data dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke, pokok utamanya. Listrik, ini 3 persen, makanan minuman jadi 8 persen, pahusaha 14 persen, kesehatan 20 persen, bahan makanan 51 persen. Nah, terjadi juga peningkatan transaksi perbankan, di masa pandemi. Digital banking, year on year, jadi dibandingkan tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2019, ini terjadi peningkatan 60,8 persen. Data ini dikumpulkan oleh Prof. Renat Kasali, dari Telkom, dari Big Data Telkom. uang elektronik tadi ya, seperti Shopee Pay, GoPay, OVO, dan sebagainya, Danaku, Cash, dan sebagainya itu, meningkat 67,9 persen, year on year, dibandingkan tahun lalu, per Maret 2020. Nah, kita lihat ini contoh bagaimana terjadi peningkatan transaksi perbankan di masa pandemi. BRI naik 61 persen, BNI Mobile naik 84 persen, Bank Mandiri naik pesat, Bank Mandiri mampu tarik 20 ribu, nasabah baru via online, dan seterusnya. Nah, ini ya, OVO tadi terjadi peningkatan 210 persen untuk online commerce-nya, food delivery-nya terjadi peningkatan 115 persen, pencairan dana 210 persen, Link Aja juga terjadi peningkatan, Shopee juga terjadi peningkatan, jadi ini terjadi peningkatan yang luar biasa untuk pembayaran secara digital. Nah, dan kita lihat ini, sejak tahun 2004 sampai tahun 2019, terjadi perubahan. Dulu, mulai 2004 sampai 2006 ini ya, ada 42,4 persen nasabah yang setor ke bank, bank konvensional ini. Sekarang, tahun 2019 ini, 2020 hanya 4 persen, bayangkan, mengalami penurunan. Tapi, ATM, ATM ya, ini mandiri ya, ATM mandiri, tahun-tahun 2004 sampai 2006 ini, 57,4 persen, sekarang 46 persen, turun. Tapi, untuk online banking, yang dari handphone, dari smartphone ini ya, dulu hanya 0,2 persen, sekarang naik 50 persen. Jadi, naiknya tajam sekali. BCA gimana? BCA kita lihat nih, 2007, ATM BCA 71 persen, 2019 hanya 23 persen. Yang bank konvensional, 17 persen, menjadi hanya 2 persen, tahun 2019, dalam waktu 12 tahun. Online banking, dulu hanya 12 persen, tahun 2007, sekarang tahun 2019, naik menjadi 75 persen. Jadi, sekarang semua sudah beralih ke online banking. Nah, kita lihat sekarang UMKM. Ada 68 juta UMKM di Indonesia. Ini sebelum COVID ya, 68, sekian juta UMKM di Indonesia. Nah, mereka menyumbangkan PDB Indonesia, itu senilai 8.573 triliun. Nah, sektor UMKM yang terdampak, itu tadi sudah saya, kita bahas, makanan dan minuman juga terdampak, jadi restoran-restoran, karena banyak restoran yang tutup, orang pada takut berkerumun dan sebagainya, makanan dan minuman terdampak, kerajinan kayu dan rotan juga terdampak. Nah, apa yang harus dilakukan? Saat ini, yang harus dilakukan adalah kita ini masuk ke tahapan bertahan, ke tahapan survival. Caranya gimana? Nah, caranya ya, paling sederhana adalah meningkatkan profit. Caranya bagaimana? Profit itu, kan fungsi dari price, harga, dikali kuantiti, dikurangi total biaya, total biaya itu biaya tetap dan biaya variable. Nah, kita harus meningkatkan sales, meningkatkan sales susah, meningkatkan harga, apalagi susah. Ya, kalau gitu, kita harus mengurangi biaya, baik biaya variable maupun biaya tetap, biaya fix. Caranya gimana? Saya kasih contoh yang dilakukan oleh Presiden University ya. Nah, di Presiden University itu kan kami, karena Universitas, Maheswa, ada 6 ribu dengan kerajaan segala macam, pembelian kertas, pembelian bullpen, dan sebagainya itu cukup besar. Nah, itu biasanya kami sudah ada langganan dengan Fedor. Janjian 1 bulan atau 2 minggu pembayaran, begitu ya. Nah, sekarang kita harus mengurangi biaya. Caranya gimana? Caranya ya banyak sekali, sekarang ini diskon, Shopee lah, Tokopedia lah, Bukalapak lah, dan sebagainya. Kita belinya ngecer. Repot enggak? Ya repot. Tapi itu ternyata bisa ada cukup banyak biaya yang bisa kita hemat. Lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya pembayaran. Kita nego ke vendor. Biasanya kita bayar hanya 1 bulan, ini sekarang karena ini kita minta 3 bulan. Dan vendor juga mengerti. Akhirnya bisa terjadi penghematan biaya. Setelah bertahan ini, kita juga harus masuk ke tahapan persiapan. Kenapa? Saya percaya bahwa badai pasti berlalu. Saya percaya bahwa tidak lama lagi COVID ini akan selesai. Apalagi kita sebagai anak Tuhan dan kita harus selalu positive thinking ya. Nah, kalau selesai, ini kita sekarang harus siapkan. Supaya apa? Supaya ketika nanti recovery nanti, kita siap. Karena bisa juga dari pertahan langsung recovery. Tapi di sini juga ada pesaing. Kalau kita enggak hati-hati, pasar kita bisa diambil oleh pesaing. Nah, kalau enggak siap, nah dari pertahan ini, kita bisa kepersiapan persiapan menuju apa? Menuju bangkrut. Banyak sekali yang bangkrut. Kami terletak di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, 5.600 hektare di Jababeka. Ada 2.000 perusahaan. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang dihimpungan. Tetapi, selalu ada dampak positif. Dampak positifnya apa? UMKM ditutup untuk banting setir. Kalau Jekma mengatakan 2030-2030, everything is going to be online. Nah, sekarang menurut saya lebih dipercepat lagi. Enggak sampai 2030, semua sudah beralih dari offline menuju online. Sebagai contoh, banyak restoran-restoran atau rumah makan, ini yang sederhana saja ya, yang kuno, tidak melayani penjualan secara online. Tidak berkesan sama dengan Gojek, tidak berkesan sama dengan Grab. Nah, ketika PSBB ini dijalankan, setengah mati mereka. akhirnya apa? Mau enggak mau, mereka beralih ke Gojek. Mereka beralih kerjasama dengan Grab. Dan ternyata mereka merasakan permintanya lumayan. Lalu mereka pikir, nah kalau begitu, daripada kena potongan Gojek 20%, kena potongan Grab 20%, kenapa saya enggak antar sendiri saja? customer hanya bayar 10% misalnya. Nah, jadi rumah makan yang dulunya kuno, yang tidak terima pembayaran secara online, sekarang pun sudah berubah. Nah, permintaan pasar barang FMCG, Fast Moving Consumer Good, ini justru meningkat. Ya, ini kalau bicara saham sedikit ya, masalah saham itu kemarin hampir semua saham mengalami penurunan, tapi sahamnya Indo Food, sahamnya ICBP itu ya, Indomie dan sebagainya, itu justru tidak mengalami penurunan atau mengalami penurunan terus langsung meningkatnya cepat sekali. Unilever juga. Kenapa? Ya, karena orang biasanya mandi sehari dua kali. Sekarang kita begitu pergi keluar, langsung pulang langsung mandi. Jadi sehari bisa mandi tiga, empat kali. Keramas biasanya sehari satu kali. Ini sekarang kalau pergi keluar rumah dua kali, ya sehari keramas dua kali. Jadi permintaan sampo, permintaan sabun, belum lagi tisu basah, belum lagi hand sanitizer, dan sebagainya, itu meningkat secara besar sekali. Nah ini ya tadi ya, saya ulang lagi sedikit. Produk bahan pokok, ini mengalami peningkatan 350 persen. Produk makanan dan minuman herbal atau instan, 200 persen. Jadi yang herbal, yang instan, Indo Food, Indomie, makanan kaleng meningkat. Produk kesehatan meningkat 90 persen. Produk odor dan indoor, game, dan perlengkapan olahraga meningkat 90 persen. Lalu proyeksi UMKM. Seperti apa? Grab ramal UMKM ramai-ramai beralih kelayanan digital saat new normal. Menkop dan UMKM, Menteri Koperasi dan UMKM sebut e-commerce solusi penjualan UMKM. 9 BUMN bantu ekosistem pasar digital. Tokopedia, Bukalapak, Sopi, Lasada, gencar guide UMKM saat normal baru. Bayangkan nih, saat selama 4 bulan pandemi, Tokopedia guide 900 ribu UMKM. Jadi sekarang sudah berubah. Mau tidak mau, bisa tidak mau, bisa tidak bisa, kita sekarang dipaksa untuk online. Nah, lalu, apa yang harus kita lakukan? perusahaan atau bisnis atau UMKM harus agile. Agile itu apa? Agile itu adalah lincah, gesit, dan terus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Misalnya, perusahaan tekstil, di Jababeka ini ada perusahaan tekstil, awal-awal dulu setengah mati. Lalu kemudian produksi masker dari batik, itu dulu piondernya dari Jababeka ini. Dari perusahaan batik yang ada di Jababeka. Sebelum yang lain, terus akhirnya mengikuti. Lalu, memproduksi APD. kemudian ini ya, daily needs 100% lebih revenue. Online meeting platform seperti yang kita lakukan sekarang, Google Meet, Zoom, dan sebagainya meningkat luar biasa. Nah, ini contoh. Anak Avanti cerita dia, dia sekarang bikin masker, dia bikin APD, dia yang fashion. Kenapa? Karena dia lihat bahwa baju pesta, siapa yang mau pakai baju pesta, siapa yang mau buat baju pesta. Orang pestanya enggak ada, orang-orang pada keluar takut rumah semua, lalu diproduksilah APD, diproduksilah JPD, seperti ini kita lihat. Dan ternyata laku keras. Nah, secara teori, ini saya sekarang bicara teori sedikit ya, COVID-19 ini, ini menciptakan yang namanya satu teror. Kita setiap hari baca ada 3.000 orang lebih yang terkena, ada sekian yang mati, Indonesia sudah tembus sekian puluh ribu, atau bahkan sekian ratus ribu. Dia apa? Berita-berita teror itu menyebabkan adanya mortality salience. Mortality salience itu adalah ingatan akan kematian. Atau orang jadi teringat, wah, jangan-jangan aku itu juga enggak aman. Kita mulai ketakutan. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu akan meningkatkan cara pandang mereka terhadap budaya. Maksudnya apa? Yang dulunya enggak kegerja, jadi kegerja. Yang dulunya enggak pernah berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Yang dulunya enggak pernah menyumbangkan uang untuk pantai asuhan, sekarang jadi menyumbangkan uang untuk pantai asuhan, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan. Kenapa? Begitu ada berita-berita teror, begitu mortality salience itu atau ingatan kita akan kematian ini meningkat, manusia itu akan meningkatkan self-esteem mereka. Atau perasaan self-esteem ini. Nah, apa contohnya? Contohnya di China, begitu apa namanya, lockdown dibuka, mal-mal langsung diserbu di China. Barang-barang yang harganya mahal, LV, Hermes, dan sebagainya, justru dibeli. Karena orang berpikir, ah, toh, gue juga setiap hari bisa mati. Kapan aja bisa mati? Kenapa enggak? Gue sekarang enjoy life dulu. Mobil-mobil masih despens yang gitu-gitu laku keras di China. Nah, di Indonesia kan belum ya, karena kita kan belum selesai ini. Nah, secara ilmu marketing, kalau terjadi krisis ini, apa yang harus dilakukan? Harus selalu kita itu berorientasi kepada pasar. Jangan kita ini berorientasi kepada diri kita sendiri. Ini kelihatannya klise, tapi banyak perusahaan, banyak UMKM yang lupa prinsip ini. Contoh, ada penjual gudeg di Jikarang ini. Saya kebetulan penggemar gudeg, ini gudeg-gudeg Jogja. Rasanya manis, menurut saya ya pas, ini gudeg Jogja kan selalu memang manis ya. Dijual di Jikarang enggak laku. Nah, kenapa enggak laku? Orang Jikarang ini, orang Jakarta ini bilang, ini makanan apa sih? Ini makanan apa? Manis ya nangka. Karena menurut mereka ini terlalu manis. Jadi, kalau gudeg di sini ini yang laku, gudeg yang agak asin atau yang tidak terlalu manis. Tapi penjualnya ngomong, ya enggak, kalau namanya gudeg ya begini nih, gudeg yang harus manis. Kalau gudeg, nah asin itu namanya bukan gudeg. Namanya sayur rangka, sayur gori gitu ya. Nah, akhirnya ya enggak laku. Kenapa? Karena tidak mengikuti kemauan pasar kan. Dia pikir ya, dia bisanya begini, dia maunya begini, kalau gudeg itu menurut dia yang harus manis, akhirnya dia bikin gudeg yang manis. Tapi ternyata pasarnya enggak suka. Karena orang Jawa Barat ini orang Cikarang tidak terlalu suka manis. Jadi, perusahaan UMKM ini jika mau survive, harus selalu berorientasi kepada pelanggannya. Caranya gimana? Ya, harus melakukan perubahan budaya. Jangan menganggap apa yang aku bisa, apa yang aku mau, itu orang lain juga pasti mau. Kita harus tanya terus, apa sih sebetulnya diinginkan oleh pasar? Yang kedua, fungsi-fungsi yang ada di organisasi ini harus saling berkolaborasi. Harus saling berkoordinasi. Contoh, biasanya Departemen Marketing dan Departemen Finance itu seperti Tom & Jerry, seperti anjing dan kucing. Marketing selalunya spending money, finance selalunya collecting money. Nah, sekarang bagaimana ada koordinasi? Marketingnya tidak terlalu boros, finance-nya juga tidak terlalu pelit. Production, bagian production bagaimana? Bagian production ini memproduksi barang yang bisa dijual. Harus ada koordinasi dengan fungsi marketing. Nah, itu contoh-contohnya. Dan yang ketiga, harus senantiasa melakukan market and competitor intelligence. Pasar, apa yang diinginkan pasar, apa yang dimaui oleh pasar, itu harus selalu dilakukan research. Dan juga kompetitor. Jangan sampai kita tahu-tahu pasar kita direbut oleh kompetitor. Nah, bumi ini bulat, ya, jadi krisis selalu menciptakan peluang. krisis ini, kalau dalam bahasa mandirinya, WG katanya, W-nya itu WC, yang artinya danger, G-nya itu artinya GW, artinya opportunities, jadi gabungan. Jadi krisis ini, WG ini, gabungan antara W dan G, danger dan opportunities. Jadi selalu ada danger, tapi juga ada opportunities. Nah, bumi ini bulat, kalau sekarang ini kita malam hari di Indonesia, di Amerika pagi hari, artinya ada satu sektor yang mengalami krisis, ada satu sektor lain yang tidak mengalami krisis. Nah, bagaimana kita sekarang memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan untuk kita mendapatkan peluang di tengah krisis ini. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya saat ini adalah saat yang tepat, yang diberikan Tuhan kalau kita mau jadi kaya. Contoh tadi saya sudah bilang, saham, sekarang saham banyak sekali, saham yang murah. Kenapa saham murah? Indeks harga saham gabungan, ISG, pada puncaknya itu 6.000 lebih, 6.100. Sekarang ini hanya 4.000-an, bayangkan. Nah, nanti kalau mereka sudah pulih kan, stok akan meningkat. Property, banyak property-property, rumah-rumah, toko-toko yang mau dijual murah. Kalau Anda punya uang, cash is the king. Commodity juga banyak sekali. Barang-barang itu dijual murah. Kenapa? Karena semua orang butuh cash. Nah, sebetulnya, kalau Anda punya duit, itu adalah saat yang tepat, saat ini untuk investasi, untuk beli. Nah, ini go online untuk UMKM, optimalisasi media sosial. Media sosial ini terbukti lebih murah dan lebih efisien dibandingkan kita. Misalnya Anda iklan di koran, saya enggak usah menyebutkan nama korannya ya, koran nasional yang top. Itu iklan setengah halaman harganya Rp600 juta. Rp600 juta kalau satu halaman Rp1 miliar kalau berwarna ya. Tapi responnya itu hanya sedikit sekali. Kenapa semua sekarang sudah ada sedikit sekali orang yang baca koran. Televisi juga sekarang orang sudah jarang yang nonton televisi. Katalog produk, kolaborasi bisnis, alokasi tim khusus untuk mengharap online kita dan komunikasi yang konsisten. Nah ini perlu digarap supaya UMKM ini ketika go online siap. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan refleksi. Siapa kita? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana bisnis kita? Lalu kita mencari eksplorasi peluang baru. Kita mecepat prosesnya. Kita menggunakan data yang ada untuk mengharap konsumer secara lebih bagus lagi. Mungkin ini saya lewatin aja. Ini contoh. Oke. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa karena waktu kita mepet, saya sampai disini dulu. Tris, kalau ada pertanyaan atau ada komentar, ini kita sharing-sharing aja ya. Terima kasih, Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Joni. Ini sifatnya kayak membangkitkan semangat buat kita semua juga ya. Mungkin sebelum diberikan dilaksan lebih lanjut. Ada teman-teman yang mau tanya dulu atau kasih tanggapan, kasih komentar. Amin, persilahkan. Ini ada berapa teman ini? Sudah 15 partisipan ya. Silahkan, terkait materi tadi. Atau mungkin hal-hal yang bukan dari materi, tapi mungkin terkait dengan bidang UMKM dan perekonomian yang mungkin sedang hari-hari ini kita hadapi. Mungkin mau ditanyakan kepada Pak Joni, mumpung kita ada narasumber yang kompeten ini. Silahkan. Nah, mungkin sambil nunggu ya. Saya mau nambahin sedikit. Saya kan itu kan banyak mahasiswa ya. Ada mahasiswa-mahiswa saya. Mahiswa saya itu lulus. Ditawari kerja gaji 10 juta, 15 juta enggak mau. Saya itu kaget kan. Kamu itu kenapa kok ada tawaran 15 gaji, 15 juta, 10 juta lebih kamu enggak mau. Ngapain Pak? Saya mending di rumah kerja online gitu ya. Lu emang kerja online ini sekarang masih bisa hidup. Lu gimana Bapak ini? Jadi ternyata di daerah misalnya Jakarta Barat itu di daerah Podomoro City sana ya. Daerah Mediterania, Centrapak, Taman Anggrek. Itu banyak sekali orang-orang dagang secara online dan omzetnya itu besar sekali. Ada orang mahasiswa saya ini jualan itu apa namanya hand sanitizer tapi dia datangkan dari Batam lalu dia jual grosiran gitu ya. kimianya dia nyampur sendiri wah dia cerita saya minimal 20 juta sebulan dapat. Ada orang jualan abon jualan abon jadi dia beli abon dari Salatiga dijual online pasarnya kan seluruh Indonesia memanfaatkan jasa gratis ongkir dan sebagainya itu. Itu aja dia bilang ini lebih enak daripada saya kerja di perusahaan besar. Nah itu Mas Ajik jadi saya lihat bagaimana sekarang semua sudah berkembang ke online. Ya makasih kalau kalau lihat dari materi tadi ya dari materi tadi kelihatan kayak yang saya tangkap bahwa pesan-pesan yang paling harus dipegang oleh para pelaku-pelaku di UMKM ini sekarang ada kita mau gak mau harus ke online nah kompetensi kita di bidang online ini yang harus kita tingkatkan karena memang pasar yang terbuka di sana gitu jadi jadi metode online ini benar-benar kalau saya tadi lihat semuanya ternyata ini justru peluang terbesarnya di sana ya selain kalau kita punya apa secara kita punya kuat di dalam cash flow kita bisa beli saham atau beli properti yang murah tapi untuk UMKM ini ternyata kuncinya memang harus go online tadi tadi ada satu slide yang khusus persiapan go online tadi mungkin itu bisa diberikan emphasize khusus Pak Suni silahkan ya nanti bahannya saya share aja ya supaya oke oke yang khusus tentang go online tadi loh ya ya online ini tidak hanya sekedar kita langsung apa namanya posting di facebook atau instagram gak sesederhana itu harus dikerja di apa digarap secara serius termasuk itu nanti ada keywordnya orang kalau masukin misalnya apa jualan abon abon sapi itu kan itu harus bayar itu mahal gimana caranya supaya kita bayar tapi murah jangan bilang abon sapi tapi abon apa misalnya abon kering atau abon enak atau abon apa nah yang begitu-begitu itu tidak bisa sekedar kita hanya oh ya sudah pokoknya aku jualan lewat facebook aja lewat instagram dan itu disebut abon jualan online gak sesederhana itu itu harus digarap secara serius termasuk pembayarannya termasuk packagingnya termasuk kalau ada komplain dan sebagainya ya betul-betul jadi kita juga mesti ngerti algoritmanya di masing-masing platform ya jadi supaya menggaet ini saya mau cintas sedikit ya ini sambil tunggu teman-teman kalau nanti ada yang mau berkomentar pembantu saya ini di kamarnya saya kasih tv kan nanti hari hujan hujan deras terus ada petir gitu lah tv-nya itu terus banyak sebutnya buram gitu lalu saya bilang mbak ini tv mau saya benerin terus apa jawabnya dia gak usah dibenerin pak saya gak pernah nonton tv oh kamu gak pernah nonton tv gak pernah pak ini aja pak bandwidthnya wifi jadi supaya bisa sampai ke lantai dua pak gitu supaya saya bisa streaming drama korea nah bayangkan itu membantu aja seperti itu jadi sekarang tv itu sudah dihindari streaming minta wifi supaya bisa ke lantai dua supaya dia bisa ini streaming drakor drama korea jadi semua sudah berubah lah nah apalagi yang pendidikannya lebih tinggi tentu berubah sekali ini mungkin dari diantara teman-teman juga pak engki mungkin juga sudah gak pernah nonton tv lagi ya mungkin ya halo pak engki halo pak engki ya salam john terima kasih banget luar biasa john kita kan dalam masa pandemi kemarin selama beberapa bulan kita kan juga lihat kesulitan jemaat tadi ya untuk menjual produk-produk mereka gitu terus kita di kooperasi kita kan punya kooperasi nah kooperasi kita sedang berpikir untuk mencoba untuk mengkolaborasi ya di antara jemaat ini antara jemaat dulu ya levelnya jemaat untuk bisa memasarkan produk mereka ke jemaat jadi ini saling tolong menolong semuanya awalnya pemikirannya jadi melalui medsos kita minta jemaat yang punya bisnis di apa dipromokan artinya disampaikan ke grup nanti kita bisa bagikan bagi jemaat-jemaat yang perlu yang butuh jadi nah itu sudah jalan sih sudah cukup bagus cuman kita ingin kedepannya bukan hanya memanfaatkan ini selama ini kan kita lihat kan memanfaatkan shopee buka lapak dan seterusnya ya kita cuma taruh barang aja disitu nah masih memungkinkan enggak kalau kita sebagai ya katakan ini kan di solotigo masalah ya startup kita buat semacam kayak buka lapak gitu tapi yang mungkin tidak sebesar mereka tapi dengan sistem dan apa platform yang sama dengan dengan seperti itu dengan cara jemaat yang punya bisnis apa saja kita tambung kemudian kita rilis ke jemaat juga ya yang butuh apa bisa beli dari kita nah gitu itu sempat terpikir kemarin di kooperasi untuk kita mengembangkan kooperasi sejauh itu jadi tidak hanya sifatnya simpan pinjam saja tapi juga mulai ke produk sharing gitu itu gimana menurut kamu ya ini Pak Engki ini cocok sekali nih sama yang saya pikirkan ini saya balik ke share screen lagi ya ini tadi kan apa namanya yang terakhir saya lewatin karena waktu ya tapi ini Pak Engki nah ini nah ini kami ini kami ini di Bersjaan Industri ya mengembangkan yang namanya satu barter barter place namanya kita mengembangkan satu web namanya Digi Barter ini sedang-sedang dikembangkan ini kenapa stok barang di gudang menumpuk Anda kesulitan menjual Anda padahal butuh bahan baku kesulitan membeli nah itu sebetulnya adalah barter barter itu apa sih kalau zaman dulu sebelum ada uang kan orang barter ya ya saya punya gantum kamu punya anggur yuk kita barter nah dengan uang kan fungsi barter itu hilang karena semua kan ditukar dengan uang nah tapi sekarang sebetulnya kita bisa mengembangkan barter jadi kalau saya bilang kooperasi ini jangan hanya sekedar kooperasi tradisional tapi bikinlah model barter ini kenapa kan banyak sekali di presidik apa di betani itu mahasiswa-mahhasiswa yang pinter pinter ini kan apa namanya pinter IT kan minta mereka untuk kembangkan nah ini yang kami kembangkan ya kalau barter kan ini ya dari A ke D dari B ke D dan ini dari C jadi lewatnya lewat platform jadi gak one to one contohnya gini Pak Ingi saya punya saya ini tukang saya bisa menerim genteng menerim pokoknya tukang lah ya tukang batu gitu atau tukang kayu nah satu hari aku pengen beli laptop untuk anakku misalnya nah kan susah kalau dia nah sementara di lain pihak ada orang yang saya ini punya laptop bekas mau tak jual tapi aku tuh butuh rumahku ini rusak gitu ya nah lewatnya lewat platform ini gitu jadi nanti yang kami kembangkan ini ya dia kalau punya barang itu nanti dia dapat koin koinnya itu per 10 ribu per 10 ribu dapat satu koin kalau misalnya dia punya laptop dia bilang laptopku harganya berapa 5 juta dan nanti ada tim yang lihat ini laptopnya apa oh laptop seri ini oh ini harganya gak 5 juta ini harganya ya pantasnya 3 juta oke 3 juta berarti dia dapat 300 koin oke saya bisa nukang saya nukang sehari berapa katakanlah 200 ribu gitu ya oke berarti dia dapat 20 koin saya nukang cuma disini 2 hari ya oke oke berarti kamu dapat disini 40 koin gitu ya disana 3 hari oke berarti kurangannya apa kurangannya saya pakai dana cash misalnya gitu nanti disana ada orang punya jualan abon tukar nah ini kalau sebetani kan saya gak tahu ya jemaahnya kan ada ribuan katakanlah jemaah dan tetangganya dan saudaranya ada 5 ribu 10 ribu nah ini kalau dikembangkan barter ini membantu perekonomian terutama anak-anak Tuhan Pak Enggi kenapa ya mohon maaf ya kita juga lihat saudara sekumpung kita itu juga ngembangkan kooperasi-kooperasi khusus mereka nah ini anak-anak Tuhan kalau gak dibantu siapa yang mantu ya yang mantu gereja karena kalau kita bicara UMKM UMKM itu selalu keselitannya adalah pemasaran dan dana nah ini kan bisa ngembangkan kan nah yang kami ngembangkan ini kami jualan program S2 ditukar dengan ini kalau kita mau bikin MMT itu ya dia bikin MMT kita ada program S2 dia mau kirim anaknya ambil S2 di kita udah kamu S2 gak usah bayar tapi kalau saya bikin MMT bikin Spandu gak bayar misalnya gitu nah itu kan bisa sangat bisa dilakukan lewat apa lewat satu platform ini yang kalau kami ini namanya digibarter.id nah kalau gereja bisa ngembangkan itu wah saya rasa cakep Pak Enggi ya itu komentar saya Pak Enggi jadi harus dikembangkan secara platform minta tolong itu kan banyak anak-anak IT yang kuliah itu tuh mereka bisa ngembangkan wah dan nanti juga gak hanya Betani nanti juga bisa gereja-gereja lain bisa ikut platformnya nebeng platformnya Betani ya ya oke dan thank you ya Pak Enggi ya makasih sekali Pak Suni itu kalau digibarter.id itu kita bisa pakai platform itu enggak karena kalau saya rasa kalau kita bikin lagi kan kalau itu sudah ada kan kita tinggal pakai lebih efisien bisa 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 nanti nanti saya share informasinya ke Pak Aji ya cuman kalau ini kan secara umum kalau tadi saya nangkep dari Pak Enggi kan Pak Enggi pengennya kan antar jemaat dulu gitu ya 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 betul ya ya maksudnya untuk digibarter ID tapi antar jemaat kan bisa mungkin ada pembatasan di ini ya bisa juga sih bisa juga ya mungkin juga secara umum tapi juga lebih banyak anak tuanya juga oke sih kalau untuk umum akan lebih terbuka banyak lebih banyak ini ya kesempatannya dan variabelnya untuk kita tukar menukarkan lebih banyak ya karena startup itu kalau kita bikin startup itu yang susah kan pertama kali orang mau masuk mau daftar mau ke situ kan makanya kalau kita ingin dulu Gojek segala macam itu kan bakar duit kan bakar duit dan itu yang berat kalau kita buat startup itu nah kalau kita kan kita enggak mau bakar duit dan kita juga enggak punya kemampuan untuk bakar duit terus caranya apa nah kita menggunakan jaringan jemaat jemaat kan kalau kita yang dorong ini punya gereja ini untuk kebaikan kita bersama mereka pasti mau kalau saya kan ini maswa yang tak saya suruh nah nyuruh dosanya kan mereka juga mau kan kalau enggak kan yang susah itu kan yang daftar pertama kali sampai kita ada karena kalau masuk platform hanya cuma ada lima orang yang di situ yang jualan ya kan itu sepi kan tapi kalau ini ribuan wah yang satu punya abon yang satu punya buku yang satu punya laptop yang satu punya mobil yang satu bisa nukang yang satu bisa menerin IT wah kan jadi rame jadi hidup kan platformnya ya betul memang kalau kita masuk ke startup yang baru itu jelas-jelas mereka aja yang besar-besar kan itu istilahnya saling ini ya saling mengalahkan dengan kekuatan finansial kalau mereka dibakar ya cuman kalau di Indonesia yang model barter ini sejauh yang saya tahu belum ada belum ada ya makanya itu saya lihat ini kok bagus sekali saya baru-baru denger ini juga jadi kalau kalau mau di aplikasi kan justru itu kan kalau uang tidak pakai uang tapi pakai koin tadi jadi tadi yang saya bilang cerita konversi ke koin ya tadi skillnya itu seperti bitcoin sebetulnya bitcoin tapi ya ini enggak sekompleks bitcoin lah dan terus naik bedanya di gibater sama google business itu apa ya aku enggak ngerti google business ya dep oh karena ini kan menarik ya sebetulnya kalau ini juga bisa melibatkan teman-teman alumni ini kan bagus nih ya jadi kalau proyek ini nanti coba pak haji barangkali nanti bisa di lebih di anu pak ya benar-benar dipikirkan dan di desain yang betul joni bisa ya nanti kasih kasih masukan-masukan ya saya kan secara makronya kan di kami ada tim yang khusus tim it-nya ini tim it-nya bisa ngomong-ngomong sama pak haji karena kalau ya oke nanti kita kasih kontaknya pertanyaannya Debbie tadi kan apa benar-benar google business lah itu yang ngerti orang-orang ID itu kan udah teknis banget nah kalau saya pokoknya saya dulu pengennya pokoknya gini loh antar mahasiswa presiden siti itu bisa tuker-tukeran antar dosen itu bisa tuker-tukeran mahasiswa punya apa dosen punya apa dosen punya buku bekas mau jual bingung kan jual ke siapa mahasiswa padahal butuh buku bekas dia beli buku baru mahal nah kalau ada platform ini kan dosen juga enggak malu enggak malu jualan bukunya mahasiswa juga diuntungkan dulu tuh sesederhana itu tapi ternyata Pak ini kami juga ada butuh tukang Pak Pak kami juga wah itu jadi perkembang-perkembang nah nanti timnya IT itu bisa ngomong-ngomong sama Pak Haji sama Debbie mungkin untuk yang teknis-teknis ya kalau kita ngawali mulai dari kita terus kemudian alumni-alumni nanti lama-lamain kalau besar nih koinnya bisa jadi kayak semacam kripto ya iya iya kalau lainnya bisa jadi kayak iya iya sebetulnya kan duit itu kan berlaku kalau ada orang yang memakai dan ada penjaminnya kan yang mau pakai kita penjaminnya bang Indonesia nah kalau ini kan penjaminnya gereja bahwa satu koin misalnya 10 ribu siapa yang jaminnya gereja masa enggak percaya sama gereja gereja kayak jadi bank indonesianya kan iya betul itu bagus sekali oke dan nanti kita coba kontak ini ya ini tuh bagus sekali kita coba kontak dengan tim IT-nya ya Pak Jenny ya nanti diakindakan aja nanti omong-omong ya kalau pakai yang lebih punya kami ya malah enak enggak usah bikin lagi enggak usah ya jangan wah kita bikin lagi sudah energinya habis nanti ya kita pakai aja yang ada ya enggak tapi selama ini ada masalah enggak Pak Jenny selama ini belum ini lagi soft mau soft launching Pak Enggi soft launching oh temennya kan pas masih baru makin cepat kita pakai mungkin itu juga bisa membantu biasanya kan biasanya masalah itu kan user friendly atau enggak kan gitu kan kalau orang masuk situ terus ruwet angel nah itu kan terus orang enggak mau nah gitu-gitulah tapi itu kan teknis ya ini kan aplikasi ya bukan bebis ya aplikasi 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 ya mungkin pertemuan ke depan bisa kita mau coba-coba bahas khusus dengan alumni ini digibarter ini juga bagus sekali loh jadi langsung kita pull up lebih lanjut ya kalau Pak Enggi yang call ya siap lah oh ini tergantung Pak Enggi ini ini planning Tuhan ini John planning Tuhan tapi kan lewatnya Pak Enggi kan tapi saya terserang ya itu tadi kok ya hati iya caranya itu loh supaya apalagi dengan kondisi yang terakhir ini emang banyak termasuk member dari kooperasi bukan juga ada banyak masalah gitu nah itu yang perlu kita bantu juga kita support terus jemaat jadi emang ini masa betul lah dia saya bilang ini masa kairos Tuhan yang luar biasa untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang yang apa bisa membantu banyak orang bisa membantu banyak jemaat gitu loh nah itu contoh aja Pak Enggi koko iparnya Neva itu kan ada sambilannya dia jualan abon online nah dia tanya ke saya eh kamu dulu pernah di salah tiga kenal gak yang jual abon nah aku ya kenal tak kasih ya ini kan tak kasih temanku yang salah satu menjual abon gede gitu ya temanku tuh dikontak sama koko neneva itu langsung di reject gitu aja terus dia bilang maksud sorotigo ini kan gak ada abon aku yang gak ngerti aku sudah lama meninggalkan sorotigo nah kalau dia aja butuh kan di luar-luar sana itu kan mungkin gak hanya abon ada yang butuh ribet paru ada yang butuh ting-ting gepo ada yang butuh meja ada yang butuh kursi cuman kan mereka juga bingung lah kalau platform ini bisa bantu padahal kan saya yakin jemaah juga mesti banyak yang bikin abon atau yang jual abon cuman kan aku yang gak ngerti dan aku juga terus tangi agak males juga nyari-nyari gitu aku juga gak tau kan seberapa gede atau gimana nanti ada gak cocoknya lah kalau platform ini bisa mempertemukan kan enak sebetulnya ya intinya dengan platform ini kan kita apapun semua orang itu kan punya skill punya aset jadi ya semua yang bisa dijual karena tadi bisa nawarkan skill juga jadi kan tidak ada jemaat yang tidak bisa ikut kecuali memang sudah kena stroke gitu ya tapi kalau semua jemaat sehat mesti bisa ikut masuk di platform ini iya ya itu itu kalau di terus terang kami bukan ngembangkan dari nol dari baru ya kami lihat kalau di Amerika itu jadi tadi ada tukang yang bisa ngemerin genting apa bisa ngecat itu mereka dapet koin dan koin itu ya tinggal setara lah berapalah umumnya tukang katakanlah dari 150 ribu atau berapa gitu ya nah koinnya ya tinggal satu berapa 10 ribu ya berarti dapet 15 koin gitu iyalah ini saatnya gereja punya cryptocurrency ya ya yang penting itu bisa mempertemukan itu tadi ya ya betul antara pembeli penjual yang butuh dan yang ya wes nanti tolong di follow up ya pak cik ya oke oke nanti dibantu debi ya dep oke atau mungkin teman-teman alumni barangkali yang mau bisa bantu kita atau apa mungkin kasih usul-usulan ya supaya mungkin ini bisa jadi satu projek yang yang lebih ano ya berguna gitu loh untuk banyak orang ya siapa tau ini justru alumni memang saya harapkan pemikiran pemikiran Pak Joni ya dan teman-teman yang lain nanti bisa memberikan masukan ya sip sip ini ada siapa nih ada Ferandi Ferandi kita nyupir tadi ya Ferandi ada Ika boleh dibuka dulu minta tolong teman-teman alumni dibuka dulu mikrofonnya unmute dulu ada Darmazin salam dulu Ria Arda Gayus Timoti 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 siapa nih Dep Timoti Ambarawa iya Timo Ambarawa oh ya Iren 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 kemarin rame banget loh bulan lalu ya ini pada ada beberapa yang izin besok PSBB itu pada rapat meeting di kantor persiapan PSBB halo Pak Randi loh udah sampai rumah Pak Randi udah sampai rumah om dia bersetir ya saya lihat nyetir deh kamu iya gimana ngikutin kamu di pembicaraan kita ada usulan barang barang kali Randi aduh om gak punya otak bisnis ini waduh ya Arda 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 Singer Arda Arda itu anak buahnya Johnny dulu katanya mahasiswanya Johnny di UKSW oh ya Singer tadi dulu ya kita ada Ria ini apa Ria Ria Buntara Buntara ayo keluarkan wajahmu Ria halo om apa kabar ini kamu baru pertama kali keluar ya bulan lalu belum keluar ya iya om gimana baik-baik puji Tuhan baik-baik om oke dimana sekarang tinggal di Kupang om oh di Kupang ya iya masih di Kupang oke aman ya Kupang ya puji Tuhan aman om oke masih banyak say 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 boleh sekali-sekali ke Kupang iya say babinya enak say babi ya madu hutan juga bagus ya mungkin sudah jam 9 Pak Iji mungkin nanti kapan nanti kita lanjut lagi sama kita lanjut ya kita ditutup teman-teman Pak Iji bagaimana mungkin ada closing ya closing saya sih cepat terus kita jangan jangan sampai kendor ya untuk membangun network dengan para alumni kita ini jadi setiap bulan lah sekali itu kan kesepakatan kita kemarin dengan beberapa teman setiap bulan kita akan zoom dan kita akan buat topik-topik yang seperti ini salah satunya seperti Pak Joni sampaikan jadi sesuatu yang bisa membangun sesuatu yang bagus ke depan gitu nah nanti barangkali untuk next topiknya bisa nanti dicari yang yang berbeda sehingga kita bisa saling terus melengkapi ya sekalipun kita udah jauh-jauhan kita udah mungkin gak bisa ketemu tapi melalui zoom ini kita bisa tetap bisa bersinergi gitu ya halo Yerin halo Pak selamat malam halo masih di Surabaya ya Rhin masih Pak Surabaya gimana sudah hijau ya sudah green zone ya belum sih Pak belum kalau green zone belum 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 ya orang orange ya ya gak sehebat yang kemarin masih kemarin ya ya puji Tuhan sudah tidak sehebat yang kemarin ya hati-hati semua tetap jaga kesehatan ya iya Pak oke jadi nanti bulan depan lagi kita ketemu ya gimana mau tetap mau Joni barangkali mau nyampekan yang lebih detail lagi atau gimana ya nanti mungkin gini aja timnya dari kooperasi atau timnya dari gereja nanti kapan siap ketemu sama tim saya tapi tim saya ini muslim ya jadi apa jadi nanti ya gak usah terlalu ngomong yang ini karena dia muslim ya kita kan muslim juga muslim itu kan orang taat kok ya 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 maksudku tim muslim kan orang taat jadi kita orang taat ya di kooperasi kita juga ada yang muslim kok banyak kok kita kooperasi kita juga umum ya nanti kapan siap nanti ya tak temukan sama timku ya nanti tinggal teknisnya gimana tuh ngelingkanya antara yang gereja mau sama yang kita punyakan supaya pas gitu ya ya nanti kita kita ketemu aja dulu pak rapat dulu untuk bicarakan misalnya kayak apa nanti mungkin bisa baru konsolidasi sama timnya Jon ya 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 gitu ya wis mantap baik-baik terima kasih pak Joni ya makasih pak terima kasih pak ingin ya ya kita amin dulu salam-salam Tuhan Yesus berkati semua amin yuk Tuhan berkati serin salam buat Samuel ya ya pak saya sampaikan terima kasih amin ya ya Tuhan berkati semua terima kasih Timoti Gayus ya Tuhan berkati sampai bulan depan ya Ferandi rambutmu orang tukul-tukul gini mbak abis ya om disengaja ini karena corona ya tetap sehat ya semua ya semangat ya bulan depan tolong Ferandi teman-teman diingatin ya yang nanti lampung-lampung ya irin juga ya ya oke ria ria juga ya Gayus Arda Timoti ya yowes tahun berkati ya irin ya tahun berkati pak selamat malam semua bye nggak bye le l